Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Baiklah anak-anak sekarang kita masih masuk tema 4 Dengan subtema 1 dan pembelajaran 3 Hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran yaitu Menemukan tokoh-tokoh dan membandingkannya Jadi nanti saya berikan teks Teks itu ada lebih dari satu tokoh Kemudian yang kedua menyampaikan pendapat mengenai sifat tokoh yang patut dicontoh Nanti dari tokoh-tokoh yang sudah dipelajari itu kita mengambil satu sifat tokoh yang bisa kita tiru Siap? Siap! Nah anak-anak kalian harus tahu dulu tokoh itu apa Tokoh adalah pelaku yang membawa peristiwa dalam sebuah cerita Jadi disini peran seseorang yang diceritakan dalam teks itu yang membawa cerita Yang menceritakan yang berisi cerita Kemudian macam-macam tokoh Macam-macam tokoh dibagi menjadi dua Yang pertama tokoh utama Yang kedua tokoh pembantu Tokoh utama itu biasanya pelakunya itu berperan Atau pelaku atau peran yang banyak diceritakan Jadi kalau dalam teks itu bercerita tentang dia dari awal sampai akhir Itu biasanya disebut tokoh utama Kemudian tokoh pembantu Yang kedua tokoh pembantu Tokoh pembantu disini bukan yang memerankan sebagai pembantu Tapi tokohnya itu bersifat membantu Membantu siapa? Membantu tokoh utama Atau mendukung tokoh utama Dan biasanya tidak banyak diceritakan Karena dia sifatnya hanya membantu tokoh utama Kemudian berdasarkan sifatnya atau perannya Sifat tokoh dibagi menjadi dua Yang pertama yaitu antagonis dan protagonis Antagonis disini biasanya bersifat jahat Licik, malas Biasanya yang paling penting disini dia sebagai penyebab suatu masalah dalam cerita Kemudian yang kedua protagonis Biasanya sifatnya baik, jujur, dikagumi, suka membantu, bijaksana, menjadi pahlawan Itu biasanya disebut tokoh protagonis Sedangkan latar, latar yaitu tempat kejadian Tempat kejadian di cerita itu dimana? Siap belajar tentang tokoh? Siap! Di sini saya mempunyai cerita tentang semut dan belalang Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung Teriknya matahari dan derasnya air hujan Tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan Di sini sudah menceritakan tentang siapa? Semut! Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanannya Kemudian dikumpulkannya, disimpan di dalam lumbung rumahnya Dari 6 baris ini bercerita tentang siapa? Semut! Kemudian pada suatu hari ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang Belalangnya sedang asik, berjemur, bermalas-malasan Sudah menceritakan berapa tokoh? Dua! Tentang semut dan belalang Tapi masih banyak siapa? Semut! Kemudian di sini ada pertanyaan dari belalang Hai Mutt, kamu sedang apa? Tanya si belalang Kalau ada tanda petik berarti kalimatnya lang Langsung Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin Jawab si semut Kemudian si belalang menambahkan lagi Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin kan masih lama Lebih baik kita bermalas-malasan Bermalas-malasan dulu, kata si belalang Kemudian sang semut tidak memperdulikan belalang Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya Jadi dia bekerja keras Mengumpulkan makanan sebanyak mungkin Demikianlah sepanjang hari Sang semut sibuk bekerja Sementara sang belalang bermalas-malasan Akhirnya musim dingin tiba Sang semut yang rajin itu Duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat Jadi dia ketika musim hujan Dia duduk di dalam rumahnya Ia menikmati makanannya yang berlimpah Atau yang banyak Belalang termenung sedih di rumahnya Karena tidak memiliki makanan sedikitpun Saat belalang hampir mati kelaparan Sang semut datang dan memberikan makanannya Sejak saat itu Sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan Seperti sang semut Baiklah anak-anak dari cerita tersebut Kira-kira ada berapa tokoh? Selorang Iya yaitu Tokoh utama dan tokoh pembantu Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Semut Semut Tokoh utamanya yaitu? Semut Semut Ada yang bisa menjawab Kenapa kok semut disebut tokoh utama? Saya Iya kenapa? Karena tokoh tersebut banyak diceritakan Karena tokoh tersebut banyak diceritakan Karena menggebu-gebu dia Sampai tidak menjawab dulu siapa tokohnya Tapi tahu alasan? Alasannya Karena dari awal teks diceritakan disini bercerita banyak Bercerita tentang semut Banyak bercerita tentang semut Kemudian siapakah tokoh pembantunya? Siapa? Belalang Belalang Kenapa kok belalang disebut tokoh pembantu? Karena tokoh tersebut tidak banyak diceritakan Iya karena tokoh tersebut tidak banyak diceritakan Kemudian sekarang berdasarkan sifatnya Siapakah yang berperan antagonis? Siapa yang bersedia menjawab? Iya Siapa yang berperan antagonis? Semut apa belalang? Belalang Belalang Kenapa? Karena Karena apa? Iya karena belalang bermalas Malasan Kemudian siapa yang berperan sebagai protagonis? Siapa yang bisa menjawab? Semut Semut kenapa? Karena dia rajin bekerja dan bijaksana Karena dia rajin bekerja dan bijaksana Apa buktinya kalau dia rajin bekerja? Baris ke sembilan ya Baris ke sembilan aku sedang mengumpulkan Makanan Terus? Makanan untuk persiapan Iya Ini ditunjukkan kalau dia sedang bekerja ke Keras Sedangkan musimnya masih musim Kemarau Dia mengumpulkan makanannya sebanyak mungkin Untuk persiapan musim Dingin Sedangkan apa yang menunjukkan Kalau Tokoh belalang itu Protagonis Kata si belalang Ah Buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin kan masih lama Lebih baik kita bermalas-malasan dulu Kalimat tersebut menunjukkan bahwa dia sifatnya Anta Antagonis Atau ma Malas Kalau yang menunjukkan bahwa dia itu Protagonis Yaitu semut Ada kata aku sedang mengumpulkan makanan Untuk persiapan musim dingin Karena dia itu rajin bekerja Selain itu Yang ditunjukkan sama Yang ditunjukkan oleh Oleh semut Yang menunjukkan kalau dia rajin bekerja Coba perhatikan antara baris 1 Sampai baris ke 6 ini Mana yang menunjukkan kalau semut itu rajin bekerja Iya Siska Apa? Dengan baris berapa? Iya ini dengan Iya pinter itu menunjukkan lagi bahwa semut itu rajin bekerja Atau bersifat Protagonis Kemudian yang terakhir Latar atau tempat kejadiannya Siapa yang tahu tempat kejadiannya? Gimana? Perhatikan disini Yang pertama menunjukkan di tengah hutan Jadi latarnya dimana? Di tengah hutan Ada lagi enggak? Yang menunjukkan tempat Di baris Di rumah Di rumah siapa? Di rumah semut Iya yang kedua Di rumah semut Berarti latarnya ada berapa? Dua Yang pertama Di tengah hutan Di rumah semut Iya jadi sudah tahu ya Latar itu tempat kejadian Dalam cerita Nah setelah tempat kejadiannya Nah setelah kalian membaca Kalian saya minta pendapatnya tentang sikap semut dan sikap belalang itu Apakah sama atau bertentangan? Bertentangan Karena apa? Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana sifat semut yang sudah kamu baca tadi? Rajin bekerja dan bijaksana Kemudian? Rajin bekerjanya mengajak bekerja belalang untuk persiapan musim dingin Iya rajin bekerja Karena mengajak belalang Bekerja untuk hasilnya dinikmati ketika musim dingin Kemudian yang kedua? Bijaksana Bijaksana Kenapa kok dia bijaksana? Kok berbagi dengan belalang Kok kamu tahu? Dari mana kalimatnya? Di baris keberapa? Ke 17 Ke 17 Dari mana? Baris ke 17 Dari? Sang semut Dari sang semut Sang semut memberdatang memberinya makanan Memberi makanan terhadap siapa? Belalang Terhadap belalang Disitu menunjukkan bahwa semut itu bijaksana Karena mau berbagi Kemudian selanjutnya Pendapatmu tentang belalang Bermalas dan penyebab masalah Kenapa? Pemalasnya Belalang tidak mau mencari makanan Iya Tapi bermalas-malasan Iya Dia maunya Bermalas-malasan Selanjutnya Penyebab masalah Penyebab masalahnya Dia menjadi kelaparan Iya Penyebab masalahnya Dia Menjadi kelaparan Tepuk tangan untuk Diana Saya kira cukup sekian Pembelajaran kita hari ini Sampai ketemu Pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.